Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gashia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu cara menanam tanaman serai dengan menggunakan polybag. Ini, dengan menggunakan polybag. Bagaimana sih cara menanam tanaman serai ini agar tumbuh subur? Banyak sekali anaknya dengan menggunakan polybag, terus ikuti video selanjutnya. Tapi sebelum sahabat Gerai Gashia melanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng, sehingga nantinya sahabat Gerai Gashia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gashia, untuk menanam tanaman serai ini ke dalam polybag, alat yang kita butuhkan dan bahan yang kita butuhkan adalah tentunya ini adalah polybag. Nah, ini polybag, kemudian alatnya ini cungkir atau sendok, kemudian ini adalah arit untuk memotong daun serai. Nah, tanaman serai ini banyak sekali manfaatnya, baik untuk bumbu dapur, baik untuk obat, dan juga untuk campuran minuman jahe. Nah, kalau di Jogja ini bisa dikenal yaitu minuman wedang uwuh, atau juga bisa untuk obat. Kalau pengalaman saya sendiri, saya memiliki ayam jago yang kakinya sengkleh atau kakinya denklang. Mungkin habis kena pukul atau mungkin habis kena berantem dengan jago lain, jadi kakinya itu sengkleh. Dan cara mengobatinya, cara mengobati jago tersebut sangat gampang. Kita ini ambil satu batang serai, kemudian kita kupas kulitnya, dan kita potong. Nah, ini kita potong. Kemudian kita pipihkan. Nah, kita pipihkan ini. Kemudian kita ikat ke dalam, kita ikat dengan kaki ayam jago yang kakinya sengkleh tersebut. Kita ikat. Nah, insya Allah ini paginya langsung sembuh. Jadi, tanaman serai ini atau batang serai ini, manfaatnya banyak sekali bisa untuk mengobati kaki jago yang sengkleh. Dan juga masih banyak sekali manfaatnya. Jadi, kali ini yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya, yaitu akan menanam tanaman serai ini ke dalam polybag. Terus ikuti video selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan media tanam, yaitu terdiri dari tanah. Kemudian untuk tempatnya, kali ini saya menggunakan polybag. Nah, ini polybag. Nah, untuk media tanam, ini tanah ini, yaitu cukup tanah saja. Jadi, tanpa campuran yang lain, seperti sekam, atau yang lainnya, ini saya hanya menggunakan tanah. Nah, kita masukkan tanah-tanah ini ke dalam polybag. Dan cara menanamnya pun, kita harus menggunakan trik. Artinya, agar dalam menanam tanaman serai ini, nantinya tidak mati. Nah, triknya adalah sebagai berikut. Setelah kita sudah memasukkan tanah ke dalam polybag, maka tanah tersebut jangan penuh dulu. Jadi, separoh dulu, seperti ini. Nah, seperti ini adalah separoh. Kemudian, setelah kita sudah memasukkan tanah ini separoh, ke dalam polybag. Nah, ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari serai yang akan kita tanam. Sahabat Greg Asia, setelah kita sudah menyiapkan media tanam, yaitu tanah yang sudah kita masukkan ke dalam tempat, dalam hal ini adalah polybag, maka langkah selanjutnya adalah kita ambil bibit serai yang akan kita tanam. Nah, untuk mengambilnya, caranya adalah seperti ini, yaitu usahakan untuk mengambil bibit serai ini, akarnya harus ikut ke bawah. Jadi, seperti ini. Nah, ini adalah akarnya ikut ke bawah. Nah, ini jika kita tanam, ini akan hidup. Tapi, jika kita menanamnya seperti ini, contohnya seperti ini ya, ini kita lihat, kita cabut, ini kita cabut, kemudian kita tanam, ini tidak ada akarnya, ini nanti bisa mengakibatkan kematian pada tanaman serai. Jadi, untuk menanamnya, usahakan ini akarnya ikut ke bawah. Kemudian, langkah selanjutnya, setelah kita sudah mengambil bibit serai, bibit serai kita masukkan ke dalam polybag yang sudah berisi media tanam. Ini seperti ini, kita lubangi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan tanah. Tambahkan tanah. Kemudian, baru kita padatkan. Baru kita padatkan. Jika kurang, kita terus tambahkan tanah. Om. Nah, ini setelah kita sudah menambahkan tanah, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan perawatan. Jadi, tanaman serai ini adalah tanaman yang sangat sekali, sangat mudah sekali untuk hidup. Nah, ini setelah kita sudah menanamnya, kita rawat. Caranya, yaitu kita siram setiap pagi atau setiap sore. karena jika kita menanamnya di musim kemarau, maka bisa kita tanam, yaitu dengan merawatnya setiap pagi, setiap sore kita siram. Tapi jika kita menanamnya di musim hujan, maka kita tidak perlu menyiramnya, karena air hujan akan menyirami tanaman serai ini. Sahabat Gerai Gasyak, setelah kita sudah menanam tanaman serai ini dalam polybag, ini adalah awalnya satu batang serai. Dan sudah saya tanam di dalam polybag, ini menjadi beberapa batang serai. Nah, ini saya tanam dengan menggunakan polybag, kemudian dikasih media tanam. Ini untuk media tanam, ini cukup tanah saja. Karena untuk tanaman serai ini, tanaman yang mudah sekali untuk hidup. Tidak diberi campuran lain. Ini hanya tanah saja. Yang penting kita rawat, jika di musim kemarau, kita harus menyiramnya secara rutin, agar tanaman serai ini tidak mati. Tapi jika musim hujan, kita bisa membiarkan. Nah, ini tanaman serai ini, yang saya tanam dengan menggunakan polybag, ini satu batang sudah menjadi anakan banyak sekali. Jadi, banyak sekali manfaatnya jika kita ingin menggunakannya atau membutuhkan tanaman serai ini, bisa kita cabut. Baik itu untuk bumbu cabur, baik itu untuk campuran minuman jahe, maupun untuk yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat jadi banyak sekali manfaatnya. Terima kasih telah menonton video kami, yaitu cara menanam tanaman serai dengan menggunakan polybag. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan membagikan video-video kami. tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gerai Gazia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih. Salam Gerai Gazia.